Warga plus 6-2 tidak pernah kehabisan ide dalam meramaikan jagad media sosial. Dari sekian banyak tingkah pola netizen negara berflower, tidak sedikit yang menghiasi pojok vira di setiap kanal. Misal, mak-mak sangar, sen kanan belok kiri, tingkah pola anak muda yang bikin geleng-geleng kepala, atau perilaku kriminal yang mengundang hujatan masal. Apakah untuk menjadi vira di media sosial, semua cara dianggap halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren, jumpa lagi dengan saya Yayat Hidayatullah. Dan saya Ridwan Ibn Lukman. Dalam acara Bincang Kita. Assalamualaikum. Wih, keren. Gimana kabar? Alhamdulillah, selalu baik. Selalu optimis. Cerah kelihatannya. Meskipun vaksin belum ditemukan. Kalau vaksin itu bukan urusan kita. Kita hanya menjaga saja. Pak Ridwan, ini apa nih bahasan kita nih? Bahasan kita, apa ya? Ya, yang seperti biasa, yang viral-viral. Dan kalau kita perhatikan media sosial, kan setiap saat ada saja konten-konten viral di media sosial. Makanya, tema kita kali ini yaitu Jalan Terjal Menuju Viral. Jalan Terjal? Jalan Terjal. Wah, berarti penuh tantangan ya? Iya. Sekarang kan di masa pandemi apalagi ya. Orang di rumah, kebanyakan di rumah. Orang kan akhirnya berlomba-lomba menjadi konten kreator. Dan memang, kayaknya setiap, apa ya? Bukan setiap bulan ya. Jadi ada saja. Dulu misalkan ketika, apa nama itu? Kalau baru-baru ini kan, Odading. Odading mengoleh. Odading mengoleh. Anting. Anting. Rasanya seperti Iron Man ya. Ya, contohnya seperti itu ya. Ada Odading mengoleh. Yang sebelumnya itu, apa namanya itu? Yang bulan. Termasuk yang negatif ya. Ya, yang negatif. Yang Odading mengoleh ini sebenarnya bisa dikatakan positif. Kenapa? Karena dia kan mempromosikan dagangan Odading mengoleh itu kan. Bahkan sekarang jadi apa itu? Sekarang kan sudah jadi selebritis lah sekarang. Mungkin bagi sebagian orang ya, caranya mungkin agak kurang patut. Ini kan berkenaan dengan bahasa sih. Jadi setiap orang tidak bisa disamakan. Termasuk setiap daerah. Ada setiap daerah dan mungkin di komunitas dia, penggunaan kata-kata itu ya biasa gitu ya. Ya sebenarnya kalau di kita itu di Sunda itu sepertinya bisa saja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari di jalanan lah gitu kan. Tapi sekarang mengingat setiap umur, semua umur melihat kan. Akhirnya kan nggak bisa ini. Ya, betul-betul. Dampak-dampaknya itu ya. Kemudian ada konten lagi yang terutama bullying ya. Ah iya. Bulan lalu itu. Sampah itu yang sampah itu. Ada misalnya prank sampah. Ada juga yang kurban juga itu ada. Kurban juga ada. Yang sampah itu. Kemudian yang mencekoki apa? Terus yang mencekoki balita dengan memang kalah. Kalau itu mau bukan lagi. Bukan ini. Ada apa namanya itu? Rokor, rumah bayi. Apa-apa. Oh iya, iya. Banyak sebenarnya. Terus yang penjual jalan kote itu. Yang di Makassar, yang dibully kan. Dipukulin gitu. Nah ini kan contoh-contoh ya. Konten-konten yang saat ini tanda kutip kan populer kan. Jadi artinya yang saat ini bahkan digemari lah gitu kan. Ya, karena memang seperti kita ketahui rumus di media itu. Ya, bad news is good news. Sesuatu yang jelek itu. Apa ya, jadi kita kan senang sekali untuk ngatain orang gitu ya. Dan di media sosial kan gitu. Contoh, kita post misalnya di Instagram gitu ya. Atau kita posting di Youtube satu konten. Kalau itu kontennya negatif, kita kan jadi terselurkan ini. Ingin memakai, ingin mengomentari. Dan itu bisa setiap orang kan. Beda dengan mungkin secara nyata kan. Tidak bisa misalkan nge-bully dan sebagainya. Iya, betul. Jadi memang konten-konten saat ini, ya tadi ada yang bagus, ada juga yang negatif. Ada juga. Bahkan ada hal-hal. Kan ada juga, tapi banyak. Banyak itu. Ada video yang dua jam. Nggak ngapa-ngapain. Cuma diam. Dua jam diam aja gitu. Itu yang nonton jutaan. Tahu gak itu? Itu lagi ini, lagi meditasi atau lagi itikaf gitu. Mungkin saja begitu. Tapi yang saya heran, kenapa sampai 4 juta yang nonton gitu. Terus abis itu, video itu direaksi. Ada yang buat reaksi video. Menonton video, nggak ngapa-ngapain gua jam gitu. Dan itu rame juga. Banyak juga orang yang nonton. Mungkin gitu ya, mungkin konten tersebut bikin penasaran. Ya memang setiap konten ini kan mesti bikin orang penasaran. Makanya hanya ada yang sepersekian detik, sekali ucapan, tapi malah justupirannya dari situ kan. Mungkin dari dialeknya, ada keunikan dialeknya atau bahasa gitu. Jadi macam-macam. Lagi-lagi memang ini, nah makanya pertanyaan saya kan seperti ini. Kenapa sih orang ingin seperti itu? Ingin-ingin viral gitu kan. Sebenarnya ya fenomena itu sih kalau kita tarik lebih dalam ke dalam diri kita kan punya dua sifat utama sebenarnya manusia itu. Saya baca dalam Minhajul Talibin, buku Minhajul Talibin. Jadi di situ disebutkan bahwa umat manusia itu sebenarnya punya sisi ihva menyembunyikan. Punya juga sisi izhar, menampakan. Dan potensi mana yang dilatih? Semakin banyak dilatih ya potensi itu yang kemudian akan mendominasi di kepribadiannya. Kalau hanya diam. Kalau hanya diam, misalnya kan murung, jarang main gitu ya. Yaudah dia akan menjadi pribadi yang tertutup. Tapi kalau misalnya... Tapi diam ini, diam nguyung. Bang Bapak Asa sudah nguyung. Nguyung ke uken gitu ya. Tapi kalau potensi izharnya itu digali, apalagi dengan keberadaan media sosial sekarang kan. Setiap orang dengan 15 detik saja bisa viral, bisa terkenal. Popularitas juga mungkin kan. Kita melihat di media sosial tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh, figur-figur. Contohnya selebritis. Mesti kan kita itu, apalagi orang yang menggemari kan. Kan pengen. Ingin kita jadi seperti dia gitu. Terkenal. Banyak fansnya gitu ya. Terus juga bisa memiliki berbagai macam misalnya barang-barang mewah atau apa. Kan banyak dipertonton kan. Lagi-lagi ya setiap orang pun punya misi, tujuan, maksud termasuk alasan kenapa saya ingin terkenal. Makanya saya kira begini. Saat ini terutama kan. Saat ini kan masa pandemi ini orang itu ya banyaknya di rumah. Banyaknya di rumah, tadi diam saja. Bingung ya. Bingung mau cari apa gitu kan. Sekarang ada sarana kan. Ya daripada ini udah aja bergelut di situ. Di media sosial. Nah kemudian saat ini tersedia juga. Cari duit itu bagaimana sih? Misalkan di media, di Instagram. Atau Youtube dan sebagainya. Ya usaha-usaha itu. Makanya kalau menurut saya alasan orang ingin populer itu yang paling penting. Yang pertama ya tadi unsur menguntungkannya ada. Dalam hal ya tadi ketika di Instagram atau di Youtube misalkan dapat uang dari situ lah. Ya karena dia melihat. Potensi peluang kan. Awalnya mungkin dia melihat tokoh yang dia ikuti. Contohnya kalau di Youtube lihat Atta Halilintar. Wah dari Youtube kaya. Banyak menghasilkan uangnya padahal tidak semudah itu. Kemudian yang kedua ya orang yang popularitas kenapa? Ingin merasa dirinya penting. Iya bangga lah. Bangga ketika misalkan di. Kan ketika oh disitu orang itu. Oh ini pari duit nih terkenal. Ketika di jalanan di tempat umum tuh. Kadang ya sepele misalkan tempat parkiran. Wah diduluin kan. Atau misalkan di mana. Itu kemudian yang ketiga. Ada juga yang berusaha untuk apa namanya itu. Ya banyak pens lah gitu kan. Ada juga yang berusaha untuk membuktikan. Membuktikan ke keluarganya gitu kan. Kan kalau udah terkenal walaupun negatif. Wah itu Pak Ridwan kan. Ada juga yang mungkin viral itu nggak sengaja ya. Ada. Contohnya misalnya. Jadi orang lain yang. Orang lain yang ini. Dia rekam. Mungkin menurut dia lucu gitu ya. Ya contoh yang seringnya yang seperti itu. Contoh yang bullying itu ya. Yang bullying itu. Itu kan direkam gitu ya. Ngelihat. Bagi dia apalagi kan lagi ini ya. Kejadian-kejadian yang unik gitu kan. Kejadian yang bullying gitu ya. Anak-anak kecil misalnya yang jualan. Karena gemuk lalu kemudian disiksa gitu ya. Menurut dia lucu. Tapi ketika disajikan di media sosial. Kan beragam orang nanggepinnya. Sebenarnya kebanyakan justru itu. Dari orang lain ya. Artinya bukan dia yang buat. Dia yang mempiralkan. Oh sih mempiralkan. Tapi justru orang lain. Sebenarnya kita juga sebagai penikmat konten itu turut. Membuat viral. Nah itu. Satu konten gitu ya. Meskipun misalnya gini. Kita tidak setuju dengan konten tersebut. Tetapi ketika kita komen disitu. Sama saja. Sama saja. Kita membuat konten itu viral. Di Facebook misalnya kita share. Oh ini. Kita kecam. Kita maki gitu. Sama saja. Sama saja dengan fansnya kan. Artinya ya menyukai konten tersebut. Jadi lagi-lagi ya memang ya. Saat ini tuh. Tadi orang membuat konten tertentu. Untuk menjadi dirinya terkenal. Itu sebenarnya bukan hanya dari pribadi. Tapi orang lain pun ikut andil. Turut. Turut andil gitu kan. Bahkan yang kelihatannya di media itu. Justru banyak diviralkan oleh orang lain kan. Iya. Terutama hal-hal negatif. Ya hal-hal negatif. Ya itu tadi ya. Tetapi yang memang. Yang hal positif juga banyak. Banyak. Contoh misalnya tadi yang Oda Ding Mang Oleh ya. Meskipun dari segi caranya mungkin bisa saja kita perdebatkan itu baik atau enggak. Tapi kan di sisi positifnya. Mang Ade Londok ini. Beliau kan mempromosikan dagangan Mang Oleh. Iya kulineranya kan. Dalam satu tayangan. Saya melihat kata Mang Ade ini. Bahwa dagangannya Oda Ding Mang Oleh ya. Awalnya omsetnya 800 ribu. Sekarang udah jutaan. 8 juta lebih. Iya. Bahkan banyak juga yang niru. Niru yang lain-lain kan. Akhirnya juga kan sama Pak Gubernur malah Pak Ridwan Kamil. Beliau diangkat jadi duta kuliner. Untuk membantu. Sekalipun ya memang banyak juga yang menentang tadi dalam hal tadi penyajian. Ya mungkin yang diperdebatkan dalam soal penyajiannya gitu. Terus juga misalnya kisah yang inspiratif. Kayak di platform Instagram misalnya. Atau di Facebook banyak orang-orang yang lama tidak berjumpa. Karena ada yang kembar. Yang satu di mana tuh yang baru-baru ini. Ketemu di Tasik orang. Satu orang Tasik satu di orang Ambon gitu kan. Nah itu ujung-ujung kan akhirnya bisa ketemu. Iya karena apa ya. Ketika kan mungkin kita bisa merasakan dengan keluarga terpisah jauh. Lalu dipertemukan. Makanya konten itu sangat dekat gitu. Makanya ramai ditonton sama orang gitu. Dan sekarang contohlah yang tadi yang positif ini banyak itu. Yang positif gitu kan. Yang justru mengangkat orang-orang kecil. Tapi rupanya dia punya karya. Punya potensi gitu kan. Prestasi gitu kan. Terus kan anak suaranya. Uh bagus. Suaranya bagus. Dia tidak perlu jadi kontestan dulu. Tidak perlu audisi dulu ya. Audisi dulu langsung jadi. Iya contohnya siapa itu yang. Kaluansa Ali. Yang nyinyinya lucu gitu. Tapi dia punya moda kan. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Kemudian ya mimik. Apa namanya itu. Lucu gitu ya. Lucu gitu kan. Termasuk misalkan. Ada konten-konten yang dalam hal agama. Misalkan. Orang bikin. Kok anak kecil. Sekalipun misalkan kekurangan dalam fisik. Iya betul-betul. Bisa. Contohnya hapis Quran gitu ya. Hapis Quran. Itu kan luar biasa. Jadi menyentuh. Jadi bagi kita yang menonton. Jadi terinspirasi. Tergugah bahwa. Mohon maaf gitu ya. Orang-orang yang memiliki keterbatasan. Justru Allah Ta'ala punya. Lebihkan. Lebihkan gitu ya. Dalam hal tertentu. Dalam hal tertentu gitu. Terutama dalam Islam ya. Tadi bisa. Kok bisa. Kita aja yang ini. Tidak apa Quran gitu kan. Yang sempurna. Dalam hal ini kan. Tapi orang-orang yang berkebutuhan. Dan banyak juga yang menginspirasi. Contohnya misalnya kalau tahun lalu. 17 Agustus itu kan sosok heroik yang seorang anak itu. Manjat tiang bendera untuk nyambungin. Karena putus ini ya. Iya karena putus kan. Itu kan akhirnya pada momen tertentu kan. Momen 17-an. Sejarah kan. Di momen 17 Agustus dimana semangat patriot itu tinggi. Diperlukan. Dan itu dibuktikan oleh anak tadi kan. Iya dibuktikan gitu. Walaupun menurut kita ya. Menurut beberapa orang misalnya. Sederhana. Cuma manjat tiang gitu kan. Tapi dengan itu orang. Dengan dipiralkan gitu kan. Setiap orang kan. Artinya dengan dipiralkan di media ini. Setiap orang melihat. Makanya tadi lagi-lagi. Mau dari sisi mana ya kita melihat. Kalau negatifnya ya tentu. Ya apa datu. Ya kita. Yang paling penting kan saat ini tuh. Orang ingin populer. Iya. Tapi. Melakukannya. Dengan cara. Dengan cara yang. Ya membabit halal haram hantam gitu kan. Padahal kan di dalam. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran gitu ya. Misalnya di surah Ali Imran itu. Allah Ta'ala itu berfirman. Jangan kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Atau kamu melahirkannya. Pasti Allah mengetahuinya ya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit. Dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi. Ya niat kita itu. Diketahui apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita harus betul-betul perhatikan. Apa yang kita perbuat ini manfaat tidak untuk orang lain. Apa yang sebelum kita sharing ini. Disaring dulu. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan ini. Ada pertanggung jawabannya. Ada dampaknya bagi orang lain. Tapi lagi-lagi karena orang yang penting niatnya baik. Yang penting maksudnya begini. Tapi ya justru. Kalau niatnya baik dalam hati. Tapi kenyataannya misalkan bisa membuli orang. Itu bagaimana kan. Jadi lagi-lagi tetap. Sekarang kecara. Ingin jadi terkenal. Walaupun lewat orang lain gitu kan. Tapi tetap. Berkarya. Punya prestasi. Makanya saya lebih salut ketika ada orang-orang yang memviralkan hal-hal yang positif gitu kan. Bahkan bukan hanya mengangkat derajat keluarganya gitu kan. Itu yang seperti itu. Misalnya kalau yang sering ya. Kalau pidio-pidio pendek itu misalnya ada orang yang jualannya sepi gitu. Nah itu. Dibet-ibet kan. Dan karena banyak kan yang tersentuh hatinya. Kemudian banyak didatengin gitu kan warung tersebut yang sepi itu. Jadi rame gitu. Jadi kalau dipergunakan. Sarana itu dipergunakan untuk hal yang positif. Kita niatkan untuk bantu orang. Ya insya Allah. Bermanfaat gitu kan konten yang kita membuat. Makanya sebenarnya kan untuk menjadi terkena itu ya. Cuma cara positif pun banyak gitu kan. Banyak gitu. Meskipun memang tadi ya dikatakan. Lebih banyak yang kita saksikan itu ya. Yang negatif. Yang negatif gitu. Dan lagi-lagi. Sebenarnya kalau saat ini kan ada undang-undang ITE. Yang mesti kita pun hati-hati. Ketika bicara konten yang isinya pun melanggar ya. Ya banyak kejadian-kejadian. Contoh-contoh gitu kan. Pada akhirnya viral itu karena negatifnya kan tidak enak. Karena tadi ya. Tidak di review dulu. Padahal harusnya ini. Pas apa yang kita lakukan itu. Yang kita rekam itu. Apakah ini menyinggung perasaan seseorang. Apakah ini menyinggung misalnya kelompok tertentu gitu ya. Atau lebih dalam lagi. Apakah konten ini manfaat atau tidak. Karena boleh jadi misalnya bagi kita. Ah ini bercanda gitu ya. Tapi ketika ini dilakukan di lain tempat gitu ya. Kemudian yang melakukannya. Misalnya anak kecil yang melakukannya. Kan bisa saja berbahaya. Makanya konten-konten misalnya kayak bela diri. Itu kan biasanya suka di. Harus ada keterangan ya. Yang menyebutkan oh ini dilakukan oleh. Profesional. Profesional, ahli misalnya. Karena apalagi di Youtube. Di Youtube kan bebas menontonnya dimana aja. Siapa aja. Kalau ditonton oleh anak kecil nanti ditiru kan bisa bahaya juga gitu. Sebenarnya kalau kita muslim ini sebenarnya ada batasan-batasan kan. Ya kita pun dianjurkan untuk ya pas sampai ke Loh Herod. Belum dalam kebaikan. Tapi di sisi lain ada batasan-batasan tertentu yang mesti kita lakukan. Artinya melakukan sesuatu ya berkorban saja. Jangan sampai riak kan. Iya. Apalagi ini ingin populer tapi dengan cara. Dengan cara-cara yang membabibuta gitu kan. Tidak peduli misalkan. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara kan. Ya memang karena itu tadi ya. Berawal dari kita ingin. Nafsu ya kebanyakannya kan. Ingin dipuji orang. Ngelihat waduh enak ya jadi orang yang terkenal gitu ya. Terkenal gitu kan. Di mana-mana disanjung. Masuk di berbagai macam media gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang terkenal itu ya justru makin menyempit dunianya. Sebenarnya. Maka asal Toslam menggambarkan. Jangan kau ingin dipuji. Jadi sifatnya dipuji justru akan menyembeling kau gitu. Iya. Pujian itu kan. Pujian itu seperti pedang. Membuat kita terbang tinggi ke langit. Hidung pun jadi ngembang gitu kan. Tapi ya di sisanya. Pada saat kita sadar. Nggak gubrang gitu. Pada saat kita sadar jatuh kita kan. Ya itu. Ya itulah gitu. Pujian itu ya itu ya. Seperti pisau. Ya karena memang itu ujian semua. Dipuji ujian. Apalagi dibuling gitu kan. Ya makanya mungkin ya tadilah yang kita perhatikan kan ketika kita mengidolakan seseorang. Kita ingin gitu mengikuti gayanya. Ingin seperti dia gitu. Makanya kita pergunakan dengan sarana yang ada. Kalau dulu mau jadi artis harus casting dulu lah. Atau harus kebetulan misalnya ada yang ngajakin main film lah. Atau main apa sinetron atau apa gitu. Atau mempunyai karya yang baik. Tapi kalau sekarang semua orang punya akun Youtube. Semua orang punya akun Instagram misalnya. Punya akun Facebook. Dan dengan waktu 15 detik saja. Kita bisa mendadak jadi artis dadakan gitu. Dan ya itulah. Makanya mungkin kita harus lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan ya kembali memang untuk menjadi populer ini mudah. Sarana sudah ada gitu. Sarana sudah ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara yang terbaik menurut syariah tentunya kan. Tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian juga dengan norma-norma yang ada. Bahkan lebih baik adalah kita populer karena karya. Karena karya. Bukan karena ya itu tadi. Hujatan. Makian. Sobat keren. Ini tema kita tentang. Tema kita dengan. Jalan terjalan manjur viral. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan jangan lupa. Tetap semangat. Tetap semangat. Yang lagi buat konten terus aja bikin. Ada. Apa. Akan ada waktunya nanti. Menjadi vira. Sendiri. Vira sendiri gitu ya. Mungkin nanti tema yang kita buat. Momentumnya pas. Misalnya dengan masa-masa itu. Dan juga teman. Sobat keren juga tetap harus dukung kita ya. Islam bukeren kan. Dan like video-video dari Islam bukeren. Jangan lupa komen juga. Komen dan sebarkan. Dan masukkan ya boleh. Konten-konten kita ke berbagai platform ya. Oke mungkin gitu Pak Ridwan. Oke siap. Tetap semangat. Islam bukeren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa salli.